1975 mungkin merupakan tahun yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Sepuluh tahun setelah Indonesia menumpas PKI pada 30 September, ancaman akan menyusupnya kembali gerakan-gerakan komunisme tumbuh di sekeliling Indonesia. Di bagian tenggara Indonesia, Timur-Timur sedang menjalankan proses dekolonisasi dari Portugal. Di bagian utara, militer Amerika Serikat semakin dikalahkan di Vietnam, Kamboja, dan Laos yang dengan sendirinya menegakkan ideologi komunisme di kawasan tersebut. Apabila Indonesia lengah, negara-negara ini dapat menjadi markas bagi simpatisan komunisme di Indonesia. Atau lebih parah lagi, dapat berkolaborasi untuk memulai gerakan komunisme di Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga akhirnya seluruh Asia. Lantas, bagaimanakah Indonesia dapat menghentikan penyebaran komunisme di seluruh Asia Tenggara? . . . . selamat menikmati selamat menikmati cara mengikuti ideologi komunisme seperti Uni Soviet atau Republik Rakyat Cina atau mengadopsi demokrasi dan liberalisme ala Barat Pada akhirnya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand memutuskan bahwa komunisme bukanlah ideologi yang tepat bahkan merupakan sebuah ancaman Kelima negara tersebut pun membentuk Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang kita sebut sebagai ASEAN di tahun 1967 Tujuan dari organisasi tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi menjaga keamanan dan kesabilan kawasan dan memperkuat kerjasama antaranggota Kerjasama ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk mengikuti kelompok-kelompok komunis yang mengklaim akan memperjuangkan kesejahteraan bagi kalayak banyak Bukan hanya itu, negara anggota ASEAN juga berjanji untuk tidak mencampuri urusan internal satu sama lain Hanya saja, prinsip dan keanggotaan ASEAN masih terlalu minim Pasalnya, ketika ini semua terjadi terdapat dua kawasan yang tidak tersentuh pada prinsip-prinsip ini Di timur bagian timur, daerah ini masih dikuasai oleh Portugal dan tidak terlalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa Jakarta Sedangkan di Indochina, Vietnam tengah berupaya untuk mempersatukan Cambodia dan Laos dalam sebuah konfederasi komunisme Namun, Vietnam ditentang oleh salah satu faksi dari Partai Komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot Pasalnya, mereka khawatir bahwa Vietnam akan menjajah Kamboja layaknya Perancis menjajah mereka dulu Pada tahun 1975, Pol Pot berhasil mengambil kekuasaan Kamboja dari General Lon Nol yang sebelumnya melakukan kudeta terhadap Pangeran Sianuk Posisi Pol Pot diperkuat dengan amarah masyarakat terhadap Amerika Serikat dan pemerintahan Lon Nol yang berkolaborasi dan menjatuhkan ribuan bom di Kamboja Meski sama-sama komunis Pol Pot memiliki perselisihan dengan Vietnam yang dianggapnya hendak menjajah kembali Kamboja Sementara di Timur, situasi serupa mulai terjadi Portugal mulai bekerja untuk melepaskan jajahannya di Timur dan Mozambik setelah Partai Komunis Portugal mengambil alih pemerintahan di tahun 1974 Beberapa aktivis beraliran kiri mulai datang kembali ke Timur-Timur dan membentuk Partai Pro Kemerdekaan yang beraliran Maoisme Partai ini bernama Fretelin Pada pemilihan umum yang diprakarsai oleh Portugal Fretelin mendapat suara mayoritas sementara Partai Pro Integrasi, Apodeti berada di urutan ketiga Pada tanggal 5 Juli 1975 Presiden Soeharto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford Dalam pertemuan tersebut mereka mendiskusikan strategi untuk menjaga keamanan di Asia Tenggara Berdasarkan percakapan dari pertemuan tersebut Presiden Soeharto menyatakan bahwa kemenangan Vietnam dan Kamboja disebabkan oleh fanatisme ideologi komunis yang dapat disebarkan untuk mendorong gerakan komunis serupa di mana saja tanpa memerlukan kekuatan militer yang kuat Selain itu Presiden Soeharto juga menyampaikan pandangannya mengenai situasi di Timur Menurutnya gerakan kemerdekaan di Timur-Timur sangat dipengaruhi oleh ideologi komunisme yang juga mensupresi pihak yang pro-Indonesia Kembali lagi mereka bertemu di Jakarta Kali ini, strategi dari kedua negara tersebut menjadi jelas Untuk situasi di Indochina Amerika Serikat Thailand dan Republik Rakyat Cina akan mendukung rezim Pol Pot untuk menghadang ambisi Vietnam Meskipun pemerintahan tersebut telah melakukan genosida terhadap masyarakatnya sendiri Sedangkan bagi masalah Timur Presiden Soeharto mengungkapkan situasi yang semakin genting dan hendak meminta pengertian dari pihak AS apabila Indonesia mengambil langkah drastis Pada dasarnya Indonesia merasa bahwa operasi militer tidak terelakan demi menjaga keutuhan wilayah dan keamanan Indonesia dari komunisme Dan hal ini didukung oleh Amerika Serikat Beberapa hari kemudian Indonesia mulai menyerang dan menduduki Timur-Timur dalam operasi Seroja Dalam situasi ini seluruh anggota ASEAN terutama Malaysia memberikan dukungan diplomatik pada kebijakan Indonesia Pasalnya mereka sendiri juga pernah melawan gerakan komunisme di dalam negara mereka sendiri Namun pada tahun 1978 Vietnam menginvasi Kamboja dan dengan sendirinya melebarkan pengaruhnya di seluruh Asia Tampaknya rencana mereka telah gagal Indonesia beserta ASEAN khawatir bahwa Vietnam dapat melatih kader komunis yang dapat dikirim ke negara-negara lain Meskipun demikian menggunakan aset-aset militer untuk mengalahkan Vietnam sangatlah mustahil karena Vietnam sudah lebih berpengalaman dalam berperang Menggunakan cara-cara diplomatik pun harus berhati-hati Pasalnya apabila Indonesia terlalu mengkritik Vietnam secara terbuka Vietnam dapat mengembalikan kritikan ini dengan mengungkit operasi militer Indonesia di timur-timur Indonesia serta ASEAN melakukan berbagai cara dari mencegah pemerintahan pro-Vietnam mendapatkan kursi di PBB mendirikan pemerintahan Kamboja di luar negeri serta menampung pengungsi yang melarikan diri Pada akhirnya Indonesia dan Malaysia kembali lagi menyarankan sebuah ide yang tercantum dalam prinsip Kuantan Di dalamnya Presiden Soeharto dan Datuk Hussein On berpendapat bahwa solusi bagi permasalahan Kamboja harus bersifat politis dan bukan militer Selain itu Vietnam harus bisa menjadi negara netral agar tidak didikte oleh kekuasaan lain mendorong negara-negara besar seperti AS China dan Uni Soviet untuk tidak ikut campur serta penarikan seluruh personel militer Vietnam dari Kamboja Saran ini bukan hanya sekedar perkataan Pada Juli 1988 Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting untuk melibatkan berbagai pihak di konflik Kamboja dan Vietnam Dan beberapa tahun kemudian Vietnam menarik seluruh pasukannya dari Kamboja Perdana Menteri Kamboja yang baru yakni Hun Sen mulai mengejar kebijakan-kebijakan yang berlainan daripada sosialisme Selain itu Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan suatu saat menjadi anggota ASEAN dan akan taat terhadap prinsip-prinsip yang tidak akan mencampuri urusan internal negara lain Pada akhirnya ancaman komunisme yang ditakuti oleh Indonesia tidak terjadi Namun, hal ini bukan berarti keamanan yang dicapai tidak tanpa korban jiwa Di Timur, Kamboja, Laos, dan Vietnam Banyak korban jiwa termasuk warga sipil berjatuhan Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat mengenaskan Luka yang tertinggal dari keluarga terpisah Rumah yang harus ditinggalkan dan masa depan yang sirna dapat dirasakan sampai sekarang Tetapi bagi para pemimpin negara pada kala itu tragedi ini hanya satu dari banyak keputusan yang harus diambil Bagi mereka kepentingan nasional selalu berada di atas perikemanusiaan Bahkan tragedi ini adalah buah dari persaingan antar negara komunis dan strategi Blok Barat yang dengan mudah memecah belah mereka Terima kasih telah menonton!